. Berbeda dengan Malaysia, manajer Argentina puji abis rumput SUGBK, ini perfect untuk Argentina. Manajer Timnas Argentina Daniel Cabrera memuji setinggi langit Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, yang akan menjadi venue pertandingan Lionel Messi CES melawan Timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Eric Thohir memungkapkan pujian yang diberikan oleh manajer Timnas Argentina Daniel Cabrera saat menghadiri konferensi pers di Jakarta, Rabu, 24.05. Dalam konferensi pers tersebut, Eric memastikan pertandingan Indonesia vs Argentina digelar di Stadion GBK. Eric menyebut manajer Timnas Argentina Daniel Cabrera memuji Stadion GBK dengan mengatakan perfecto atau sempurna. Ini kan mereka sudah memunjungi Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Perfecto. Kata-katanya, manajer Timnas Argentina soal GBK perfecto. Perfecto. Jadi mainnya di sini, GBK, ini langsung dikunjungi, mereka melihat tadi. Jadi jangan sampai Gelora Bung Karno ini, tidak didatangi tim-tim besar. Ini baru langkah awal, ucap Eric. Ujian manajer Argentina tersebut menjadi angin segar untuk membuka peluang Lionel Messi dapat tampil di Indonesia. Pasalnya, pada 2013 silam saat Messi bersama Barcelona mengunjungi Malaysia, Lapilga gagal main melawan Malaysia silantaran kondisi lapangan Stadion Sa'alam yang kurang baik. Karena itu kondisi lapangan yang baik menjadi salah satu syarat wajib agar Messi bisa main melawan Indonesia. Sementara itu Eric Thohir mengatakan laga FIFA Matchday melawan Argentina merupakan upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Kita untuk FIFA Matchday Juni ini, kita membuat gebrakan. Satu kita lawan Palestina yang ranking 94, lebih bagus dari kita. Tentu saya juga apresiasi, sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ikut hadir membantu sepak bola Indonesia. Ini bagian dari persahabatan dari kedua negara, ujar Eric. Saya bisa jawab hari ini, setelah mendapat persetujuan dari FIFA, AFC, dan perwakilan Argentina di sini. Jadi bukan kaleng-kaleng, kita buktikan PSSI yang sekarang serius membangun sepak bola Indonesia, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia, Argentina, di Indonesia, ucap Eric. Lebih lanjut Eric mengatakan PSSI akan serius mempersiapkan FIFA Matchday untuk Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau boleh, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa kita harus serius membangun Timnas Indonesia. Itu sebabnya FIFA Matchday itu salah satunya untuk memajukan keberadaan Timnas kita, kata Eric. Tentu karena hal itu, kita tahun ini dan tahun depan, kita persiapkan untuk FIFA Matchday. Hingga tahun ini ada event-event yang sangat berat, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai tahun ini. Boleh dong kita mimpi, apalagi Tim Piala Dunia 2026 akan diikuti 46 negara, ujar Eric menambahkan. Terima kasih telah menonton!